...dengan semua pembunuh GPT, pembunuh, diserahkan semua petanggung yang labat... Amin! Sahabat netizen, koresponden Proling News mengabarkan, diberi amanah sebagai gubernur Lira Jatim, Caksam, siap evaluasi DPW dan DPD sejatim. Pelaksanaan rapat pimpinan nasional Rapi Nas dan hari ulang tahun HUT ke-19 LSM Lira Indonesia berlangsung lancar. Acara yang diselenggarakan di Hotel Sun City Sidoarjo pada hari Selasa, tanggal 25 Juni tahun 2024 tersebut, diawali dengan Musyawara Wilayah Muswil DPD Lira Jawa Timur, dengan agenda penetapan dan pelantikan gubernur LSM Lira Jawa Timur yang baru, Haji Syamsuddin, SH, MH. Menggantikan gubernur sebelumnya Asraf. Dalam acara penetapan dan pelantikan gubernur Lira Jatim yang baru tersebut, disaksikan dan disepakati melalui hasil musyawara mufakat oleh setiap Dewan Pimpinan Daerah DPD Lira Sejawa Timur yang hadir. Hal tersebut berlangsung pada acara musyawara wilayah Muswil LSM Lira Jawa Timur dengan menunjuk Bupati Probolinggo Caksyam Sapaan Akrab H. Syamsuddin, SH, MH, sebagai gubernur LSM Lira Provinsi Jawa Timur. Dalam sambutannya, Caksyam mengatakan bahwa dirinya berterima kasih kepada seluruh DPD LSM Lira Sejawa Timur, yang telah mempercayakan dirinya sebagai gubernur Lira Jawa Timur yang baru. Terima kasih kepada seluruh DPD, DPW yang telah mempercayakan jabatan ini kepada saya. Bagi saya, sebenarnya semangat saya bukan karena jabatan gubernur Lira, namun bagi saya pribadi, kebersamaan dan kekompakan yang harus kita banggakan. Karena tanpa adanya kekompakan dan kebersamaan siapapun gubernurnya tidak akan mendapatkan apa-apa, kata Syamsuddin tegasnya. Caksyam menegaskan, bahwa dalam 100 hari kerja, dirinya akan membenahi manajemen internal dan mengevaluasi DPD yang ada di kabupaten dan kota di Jawa Timur. Dengan izin Presiden, dalam 100 hari kerja, saya akan membenahi manajemen internal dan mengevaluasi DPD yang ada di kabupaten dan kota di Jawa Timur, sesuai instruksi Presiden, ketika di Lira hanya menumpang nama saja, tanpa adanya kontribusi kepada organisasi, tanpa adanya kontribusi terhadap bangsa dan negara, maka saya akan evaluasi tegasnya. Di akhir sambutannya, Syamsuddin menambahkan, jika dirinya siap berkorban untuk organisasi, untuk bangsa dan negara, tidak hanya soal nominal uang, bahkan nyawanya siap dikorbankan untuk Lira. Bagi saya di Lira, jangankan hanya nominal uang, waktu, tenaga, pikiran, bahkan nyawa pun saya siap korbankan untuk Lira, pungkasnya. Koresponden Proling News mengabarkan, Tidak Menteri Al-Quran Bersambung Yawa Tidak Menteri Al-Quran Bersambung Bersambung Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kita bisa bertemu Sebelum saya mulai Assalamualaikum salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati Bapak Presiden Mira A.F. yang saya hormati Dewan Pendiri LSM Pirat yaitu Kiai Haji saya lebih musmi yang saya hormati yang saya cintai serta saya banggakan seluruh jajaran pengurus DPW Jawa Timur dan seluruh bupati dan wali kota sejauh imur yang hadir pada kesempatan kali ini pertama-tama mari kita panjatkan hujan dan puji syukur kita yang mana berkat rahmat terhadap wilayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka musyawarat wilayah dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Mira yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengertikan diri di Mira agar kemudian bisa berkontribusi untuk bangsa dan negara itu dan Alhamdulillah menjadi kebanggaan kepada saya setelah adanya musyawarat wilayah yang teman-teman dari DPW seperjuangan beserta teman-teman bupati dan wali kota dengan rasa kebersamaan bagi saya sebenarnya izin Pak Pres bahwa saya berlumah semangat saya bukan karena kabatan Ibu Nur-Mura yang saya menghasilkan ini namun bagi saya secara pribadi Budira adalah kebersamaan dan kekompakan yang harus kita bangun ketah karena tanpanya adanya kekompakan dan kebersamaan siapapun gubernurnya siapapun kemimpinnya tidak akan mendapatkan apa-apa dan tidak akan mendapatkan yang saya berjanji Pak Pres Pak Bum Pak Kiai dan Pak Wang saya masih memanggil Pak Bum karena sudah bertahun-tahun jadi mungkin secara de facto nanti akan berubah Pak Pres saya telah punya Insya Allah saya akan dalam 100 hari kerja saya dari Komendur LSN Mura akan melakukan evaluasi kepada teman-teman BPD BPD yang ada di Kabupaten dan kota di Bukalapun sesuai dengan intusi Pak Presiden sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kiai doang ketiri dan senior-senior yang ada disini ketika di Mura hanya menumpang nama saja kemudian tidak ada kontribusi untuk organisasi dan tidak ada kontribusi untuk bangsa dan negara ini kami akan evaluasi dan saya bersepakat dengan teman-teman BPD sebelum sebelum tadi jika ini sudah amanah dan tidak mungkin saya tolak karena ini bagian daripada perintah organisasi dan kalau tidak salah tadi Pak Pres sempat menyinggung ada suaranya Pak Seku berapa itu kira-kira begitu bagi saya Pak Presiden jangankan hanya nominal waktu tenaga pikiran bahkan nyawa saya sudah jangankan untuk iya 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 jalan 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 mohon izin Pak Pres karena ini saya belum bekerja jadi insyaallah saya tidak banyak-banyak dulu di datuk nanti karena kalau terlalu banyak ini bekerjanya kurang susah juga ini nanti organisasi mungkin kurang lebihnya demikian kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hibayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh benarids yang berita οςah tu yang nggak 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 nggak